Oke baik saudara pendengar, kali ini kita akan menuju Bukit Tinggi untuk menyimak laporan Ahmad Ihsan mengenai wali kota Bukit Tinggi dan wakil wali kota Bukit Tinggi yang meninjau tempat relokasi ratusan pedagang korban kebakaran pasar pasar atas Bukit Tinggi Ahmad Ihsan silahkan Baik selamat siang para pendengar kebangsa dan kota Tanah Air kami laporkan kembali dari update informasi pasca terjadinya kebakaran pagi tadi di kota Bukit Tinggi ratusan kios atau juga tempat usaha para pedagang di pasar atas Bukit Tinggi terbakar yang terindikasi sejauh ini memang ada konsulat tinggi atau dua arus pendek dan berengar dari informasi yang kami sampaikan dari pemerintah kami bersama wali kota Bukit terjadinya untuk korban pindah bahwasannya sudah ada penanggulangan terima kasih apinya sudah dinyatakan padam untuk sampai saat ini dan tentu pendataan dari jumlah para pedagang yang terdampak juga sudah di data dan kami akan masih mencari mereka fitulasi apakah data yang kami terima ini memang valid atau juga ada penambahan lain dan kami akan berbincang sekembali dengan wali kota Bukit Tinggi yang hari ini meninjau langsung ada upaya untuk merelokasi para pedagang yang terdampak kebakaran ini di jalan perintah kemerdekaan kota Bukit Tinggi selamat siang selamat siang Pak, jadi sampai saya memang ada upaya untuk merelokasi para pedagang di jalan ini? oh iyalah, kita barusan merapat bahwa langkah pertama kita ya kan untuk sebelah itu akan dibikin tempat penampungan supaya bisa berada kembali inilah lokasi yang sedang kita lihat kita tinggalkan berapa jumlah kira-kira yang tertampung di jalan perintah kemerdekaan ini nanti kita bikin berjenis ya kan, berjenis datangan dan ini sepertinya cukup panjang tempatnya penampungan ini karena kondisi pasar atas itu boleh dikatakan lantai 2 semua sudah tidak bisa dipakai lagi ya kan, termasuk daripada pedagang pas di lima yang segering yang harus kita tamu harus kita pindahkan karena akan kita berlokasi kan nah ini seolah, setengah mungkin dan nanti malam juga rapat terus kan dan bagaimana tepat ini bisa kita wujudkan supaya pedagang kita tidak terlalu lama untuk apa namanya, tidak berdagang nah inilah, insya Allah dan kami akan bekerja keras semaksimal mungkin supaya cepat ini terlalu selesai kan makanan ini ada juga Pak? pakai kios juga Pak? iya pakai-pakai kios ya pakai-pakai kios dan PU sudah saya perintahkan semua dinas terkait ya berlagi bekerja semuanya dalam mempersiapkan untuk penampungan ini ini agar tegak bisa ditempati nantinya Pak, apakah yang ini juga akan berlaku dari Bukerno dan Lata Bukerno ya lagi di jalan selesai lagi di jalan menuju Bukh Tinggi itu meninjau daripada patah-patah ini karena tujuan 4 kali terbakar ya yang dibangun 172 dan mudah-mudahan apa namanya musibah ini tentu tidak terlalu lama air mata para pedagang kita dalam berduka ini dan tentu pemerintah terberupaya dan nafti pun sudah menyatakan padam dan semua kita pergiok kita siram dan dalam rangka peninginan sekarang di program ini berapa lamanya Pak? ya kita dalam tentu proses kita lalui dan semua kita sesuai dengan maksuran yang ada dan mudah-mudahan setelah pembulan ini selesai pembangunan dengan cepat kita minta semua kerja bisa jam malam dengan segera tentu kita berupaya semaksimal mungkin dan bisa ditempati Pak, apakah dengan nampan nanti Pak untuk program ada digitalisasi Pak Cahsat yang tidak terlalu terlalu kalau tidak terganggu tidak terganggu karena lokasinya yang berbeda karena juga kita akan menghadapi turun dari Singkara jadi jalur-jalur inilah yang jalur yang dilakukan pakai dan kita memanfaatkan Pak Cahsat yang pesan kepada para pedagang yang terdampak dari kepadu bencana yang terlalu yang pertama kita semua berduka dan ini adalah musibah dan cobaan bagi kita mudah-mudahan Tuhan memberikan kelapang kita dan kita berharap para pedagang bersabar dan tentu cobaan yang diberikan oleh Tuhan tentu tidak apa namanya yang tidak mampu kita tentu tidak akan diberikan dan tentu pemerintah daerah tidak akan membiarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati